Intro Seri A musim 2023-2024 diwarnai beberapa kejutan hingga pekan ke-16 Salah satu yang paling mencengangkan adalah bercokolnya bolonya di lima besar kelas men sementara Tim besutan Tiago Mota sukses mengangkangi tim-tim yang lebih diunggulkan macam AS Roma, Lazio, bahkan sang juara bertahan Napoli sekalipun Para pecinta seri A pasti tahu jika bolonya biasanya hanya jadi penghuni papan tengah kelas men Mengingat terakhir kali Rosso Blue finish 4 besar seri A adalah pada tahun 1967 silam Tentu kejutan bolonya musim ini membuktikan bahwa skuad besutan Tiago Mota berisikan para talenta spesial Dan salah satunya adalah Joshua Zirkzei Ya, bomber muda andalan bolonya ini sukses membuat kejutan di musim keduanya tampil di Italia Bahkan yang teraktual dirinya menjadi aktor dalam pembantaian Inter Milan di ajang Coppa Italia Lantas, siapa Joshua Zirkzei sebenarnya? Predator muda buangan Bayer Munchen yang sukses bersinar bersama bolonya Bernama lengkap Joshua Robosa Zirkzei atau yang dikenal dengan Joshua Zirkzei Lahir di Skidam, Belanda pada 22 Mei 2001 Meski lahir di Belanda, namun pemain yang akrab di Sapa Josh ini punya garis keturunan Nigeria dari orang tuanya Dilihat dari asal-usul keluarga dari sang ibu, Josh sangat berafiliasi dengan Isoko Yang merupakan sebuah wilayah di Delta State, Nigeria Kiprah sepak bolanya pun dimulai dari akademi lokal di Belanda yakni VV Heikelingen Tak hanya itu, ia juga tercatat sempat menimba ilmu sepak bolanya di Akademi Ado Den Haag dan juga Feyenoord Namun semenjak tahun 2017 silam, Josh memutuskan hijrah ke Jerman untuk menerima pinangan Bayer Munchen Perkembangan imigran Nigeria di tim muda di Roten pun terbilang begitu pesat Ia mulai tampil untuk tim Reserve Munchen yang bermain di divisi 4 Jerman pada Maret 2019 Dan hasilnya pun terlihat, Josh turut membawa timnya promosi ke kasta 3 sepak bola Jerman Melihat potensi besar yang terlihat pada dirinya, permata Belanda tersebut dipercaya melakoni debut bersama tim utama di Roten Kala bersuah Tottenham di panggung Liga Champions pada Desember 2019 Tak lama setelah melakoni debut kontras Perse, Josh akhirnya memulai kiprah di Bundesliga pada musim 2019-2020 Ia tampil sebagai pemain pengganti di laga kontra Freiburg Dan hebatnya Josh langsung mencetak gol perdananya di laga tersebut pada masa injury time Berkat gol yang dirinya cetak, Munchen sukses mengunci kemenangan di laga tersebut Tak hanya itu kejutan Joshua Zirkze, di tim utama Dier Roten masih terus berlanjut Tiga hari berselang, dirinya kembali tampil melawan Wolfsburg Dan lagi-lagi Josh mencetak gol pemecah kebuntuan yang membawa Munchen menang di laga tersebut Secara keseluruhan, ia mengakhiri musim 2019-2020 dengan mencatatkan 12 penampilan Serta membukukan 4 gol plus 1 asis untuk tim utama Dier Roten Alhasil, nama Joshua Zirkze kala itu mulai digadang-gadang bakal menjadi predator muda masa depan Munchen Kendati demikian, prediksi itu ternyata salah besar Di musim-musim selanjutnya, kesempatan bermain Josh di tim utama berkurang drastis Melihat situasi tersebut, Munchen akhirnya memutuskan untuk meminjamkan Josh ke tim Italia Yakni Parma di paruh kedua musim 2020-2021 Pertama kalinya mencicipi atmosfer sepak bola Italia membuat Josh kesulitan dalam beradaptasi Ia tercatat hanya tampil dalam 4 laga saja di pentas domestik Bahkan nasibnya makin memburuk bersama Parma di musim tersebut Selain gagal dalam beradaptasi, ia juga kalah saing dengan para pemain lain Apasnya lagi Josh justru dihantam cendera ligamen sehingga harus memaksanya absen hingga akhir musim 2020-2021 Sekembalinya dari Parma atau tepatnya di musim 2021-2022, Joshua Zierkse kemudian dipinjamkan lagi oleh Bayern Munchen Kali ini ia berlabuh ke raksasa Belgia yakni Anderle Dan hasilnya pun sukses besar Josh menjelma jadi ujung tombak dan tajam dengan mencatatkan 18 gol plus 13 asis dari 47 laga di semua ajang Meski performa impresif Josh mampu dirinya tunjukkan di Belgia, itu semua tak cukup menyelamatkan karirnya di Bayern Munchen Ia justru dilepas permanen ke tim papan tengah Italia Bologna pada musim panas 2022 kemarin Ia dikontrak selama 4 tahun dan diberi nomor punggung 11, nomor yang identik dengan anggota di tim utama Kendati demikian musim perdana Josh bersama Bologna tak berjalan mulus Ia lebih sering dijadikan sebagai pemain pelapis Dan di sepanjang musim 2022-2023, Josh hanya tampil dalam 21 laga di semua ajang dengan membukukan 2 gol dan 2 asis bagi bolonya Barulah pada musim 2023-2024 ini, Josh naik kelas menjadi striker utama andalan Thiago Mota Salah satunya karena bomber andalan mereka, Marco Arnautovic dipinjamkan ke Inter Milan Tua imigran Nigeria di musim ini mampu dirinya tunjukkan dan menjelma jadi top skor sementara bolonya dengan torehan 8 gol Dan yang teraktual, sang nahkoda Thiago Mota sangat senang atas keberhasilan timnya lolos ke perempat final Coppa Italia Pasca menumpas Inter di Giuseppe Meassa Mota sangat sumringah melihat performa apik Josh di laga tersebut Bahkan dirinya menilai jika ex-Bayern Munchen itu adalah sosok predator langka di masa kini Dia punya kualitas hebat dan sosok pemain dengan profil yang sulit ditemukan untuk saat ini dalam segala aspek Dia punya kualitas teknik dan fisik yang mumpuni Saya juga salut dengannya karena dia berpikir tentang tim terlebih dahulu baru memikirkan dirinya Ujar mantan pilar Inter Milan yang meraih treble winner 2010 tersebut Thiago Mota memang patut berterima kasih kepada Josh Meskipun tak mencetak gol, namun dua asis yang dirinya ciptakan sukses membuat Rosso Blue comeback Dan mengubur impian Razzurri Hatrik Coppa Italia dalam tiga musim beruntun Bahkan performa mereka di Serie A sampai sejauh ini juga terbilang sangat mengesankan Mereka memiliki rekor pertahanan terbaik ketiga di Serie A Dan baru kebobolan 12 gol dari 16 pertandingan di belakang Inter Milan dan Juventus Tak ayal prestasi yang ditorehkan Josh bersama bolonya terasa makin istimewa di musim ini Terlepas dari semua itu Menarik untuk dinanti Bagaimana agresivitas Joshua Zirkze di bawah tangan dingin Thiago Mota di musim ini Akankah ia mampu menghadirkan kejutan-kejutan lagi sehingga meloloskan bolonya ke pentas Eropa Lantas Menurut Football Lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini